...bagi perkara-perkara pidana umum, tetapi juga untuk perkara ekstraordinar krim, seperti yang dialami. Bahwa walaupun sudah ada sesuatu keputusan bersama Tiga Menteri terkait dengan Pemerintian ASN, namun justru ada feedback balik perlawanan dari mantan Bupati Rekendam. Pemerintah penyampaiannya itu bahwa keputusan tersebut melanggar undang-undang dasar ke Pasal 8I. Sehingga dasar itulah yang membuat mereka tidak menghentikan ASN Matikor, mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara. Kalau kita melihat sekarang pada upaya penyelesaian kasus ini di Rote, Sepertinya kasus ini dilokalisir hanya seputar pengatiskan kembali. Artinya mereka melokalisirnya hanya pada saat pengatiskan kembali, itu yang dihitung kemungkinan negara. Tetapi mereka tidak menghitung ketika diberiakan. Ini adalah perkara-perkara pidana umum, tetapi juga untuk perkara ekstraordinar krim, Seperti yang dialami oleh mantan Bupati dan Bupati Rotendal dalam SPTDH. Lalu kita ketahui bahwa pelenggaran yang dilakukan oleh, diduga dilakukan oleh mantan Bupati dan Bupati Rotendal itu, antara lain, pertama, mereka tidak menindakan perintah undang-undang terkait dengan pemerintian narapidana, pemerintian ASN yang terlibat tindakan kejahatan jabatan. Seharusnya ketika ada ASN yang melakukan tindakan kejahatan jabatan, yang bersangkutan setelah mendapatkan keputusan inkran dari pengadilan, yang bersangkutan harus diberintikan secara tidak terhormat dari jabatannya maupun segala hak yang melekat pada dirinya. Terima kasih telah menonton!